Intro Bilangan kuantum azimuth dapat digunakan untuk menyatakan besarnya momentum sudut elektron mengelilingi inti atom. Momentum sudut merupakan besaran fisika yang dimiliki oleh objek yang berputar mengitari poros tertentu. Dalam model atom kuantum, lintasan dari elektron dikenal sebagai orbital. Nah, bilangan kuantum azimuth dapat menentukan bentuk dari orbital. Bilangan azimuth L sama dengan 0 memiliki bentuk orbital seperti permukaan bola sempurna. Orbital ini dikenal sebagai S. Bilangan azimuth L sama dengan 1 memiliki bentuk orbital seperti permukaan 2 balon yang terikat di bagian tengahnya. Orbital ini dikenal sebagai P. Bilangan azimuth L sama dengan 2 memiliki bentuk orbital seperti permukaan 4 balon yang terikat di bagian tengahnya. Orbital ini dikenal sebagai D. Bilangan azimuth L sama dengan 3 memiliki bentuk orbital seperti permukaan 6 balon yang terikat di bagian tengahnya. Orbital ini dikenal sebagai F. Nah, nilai L ini dapat diperoleh dari persamaan L sama dengan N-1. Di mana N adalah bilangan kuantum utama. Nilai L di sini meliputi bilangan bulat dari 0 hingga N-1. Sebagai ilustrasi, pada kulit K hanya memiliki orbital S, karena L sama dengan 0. Pada kulit L memiliki 2 orbital, yaitu orbital S dan orbital P. Karena L sama dengan 1 meliputi L sama dengan 0. Pada kulit M memiliki 3 orbital, yaitu orbital S, orbital P, dan orbital D. Karena L sama dengan 2 meliputi L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Demikian seterusnya. Yang membedakan antara orbital di setiap kulit adalah ukurannya. Semakin besar bilangan kuantum utama, atau N, maka ukuran dari orbital adalah semakin besar. Untuk orbital S Untuk orbital P Dan, seterusnya. Karena setiap kulit dapat memiliki beberapa jenis orbital. Maka, S, P, D, F sering disebut sebagai subkulit dari atom. Semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran awal, apa itu bilangan kuantum azimut. Dan, terima kasih telah menjadi member pada kanal catatan Sirebias. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.